selamat menikmati ada feeling kamu aku memiliki perasaan kamu bukan orang psycho kayak mereka maksudnya apa ya kalau kamu ngebunuh Ivan aku akan ngedenay permintaan kamu tadi akhirnya dikasih informasinya aku akan kasih tau dimana Sasai berada bosnya si Sajima beberapa bulan lalu seseorang someone broke him down here to purgatory ada yang membawa Sasai kesini sekarang dia hidup di jalanan maksud aku bos Sasai masih hidup dia sekarang gak punya rumah jadi gembel dan dia sekarang hidup di kamar roco tapi dia masih ada di kamar roco kok dia bukan orang yang akan kamu ingat lagi aku kan bawa dia kesini sekarang bawa dia bos Sasai kesini di bawah nih kan bosnya oh anjing ini ini patriarchnya dia itu bos Sasai kata Sajima udah jadi gembel sekarang do you know who broke Sasai down here half dead kamu tau gak apa yang membuat Sasai seperti ini setengah mati beberapa century yang lalu itu adalah guru Majima apa katanya I can only assume Majima was trying to protect Sasai aku tau Majima itu mencoba untuk menjaga Sasai dari klan Ueno ketika kamu gak ada oh ini bosnya dulu guys jadi gembel dia sekarang bukan Oyaji katanya oh bos ini Sajima aku udah pulang bos udah lah percuma dia udah gak punya kesadaran lagi kayaknya jadi orang gila deh bosnya bos ini aku aku ada di sebelahmu bos Sajima Sajima oh masih inget bosnya bosnya masih inget si Sajima nih loyal banget loh sama bosnya dia sampe ngebut 18 orang supaya bosnya bisa naik jadi chairman waktu itu kesel dia kan terima kasih udah ngasih aku ngeliat dia lagi a deal is a deal kamu sekarang mau ngapain ada satu hal lagi yang harus aku cari maksud kamu mau kamu mau cari Majima ya I gotta know what really happened aku I gotta know aku harus tau apa yang terjadi pada tahun 85 waktu itu aku pengen denger dari mulutnya Goro sendiri kota ini lagi banyak polisi sekarang kalau gitu tunggu aja disitu dulu kamu akan aman dari polisi selama kamu ada di bawah tanah oke jadi gue harus pergerakan bawah tanah nih guys untuk sekarang nih nah sekarang adalah momen ketika dimana abangnya Goro akan ketemu Goro nih oh disini jalan masuknya ya masuk lewat van enjeng dia oh shit lingkuasnya bakal berantem dulu ini fix pasti bakal berantem dulu ini oh aku harus hati-hati dari polisi sebelum aku sampe markas siapa ini aku kesel dachi aku melanyakan dojo di daerah sini omurah sama aku di dojoku yaudah lah kayaknya ada jurus baru deh yaudah cepet tempatan tapi ya ada jurus baru nih yakin gue tempat ini jidah buruk oh iya 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 ini kayaknya dapet ngambil jurus baru lagi deh gue yaudah gue bantu lah lo mau minta bantu apa sih sparring nih oh iya disuruh sparring Oh iya disuruh latihan Ngelatih anak ini ya nih juniornya nih Oh gue disuruh Ngelatih beginian Gue disuruh ngelatih beginian Biar anak ini bisa berantem nanti di bawah Yaudah lalu latihan mukul Latihan samina Sama yang dibutuhkan sekarang adalah Latihan dashing ya Mulai Wajib suruh temenin makan lagi Nggak jelas Ini kayak Satu kelasnya gitu loh Yang kemarin kan ini ya Ya kemarin kan kita disuruh Nelatih jablai Disini kita disuruh Nelatih anak-anak Oh kan Yaudah lah Skip aja lah anjing Learn out the skill willpower Yang tadi ya bocanya tapi ya Oh sekarang disuruh latihan ini nih Maaf ya mas ya Tapi saya tidak tertarik nih Ada urusan sama ade saya Yang harus saya beresin Kirain gue disuruh sparing Dapet jurus baru Lumayan nih makan gratis Cabutlah Ya gue harus hati-hati sama polisi Alah Gue harus sampai markas Tanpa ketemu polisi Banyak banget nih silopnya Kesana ya markasnya ya Bagaimana cara gue kesana Oh lah Teruftop Anjir lah jalan motong gini dong Bisa aja lu Eh siapa ini Oh si Kamiyama Lu Bisa keluar dari penjara juga Oh dia jualin cata juga Katanya Yaudah mas Kok dia bisa Anjing dia ada dimana-mana Tai Temen-temen ada di Tokyo aja Aduh buntu lagi Gue nautnya nih Kalau bisa lompat ya Oh loh coba lah 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 Kantornya Kantornya Apa anjir Udah Masih dulu Pintu masuknya ada dimana sih Ini Ini ya Ini ya Tarkir Gerbang Akiyama siapa tau lagi ngentot sama Ana Kan Ana udah keluar bro Si Ana kan udah keluar Ini apaan lagi Ana kan udah dikeluarin Eh udah keluar dia Bakal ketemu di cafe-nya Akiyama Nah Disini masuk sini nih Jalannya ribet banget Gara-gara banyak polisi Di luar Wah anjing Iya dong Di sini ada jalan masuk lagi Katanya Oh iya bener Lewat rooftop lagi Balik lagi ke rooftop Oh tapi ini beda jalan Rooftopnya Gua kalo ga lewat bawah Lewat atas ini Anjing Jalannya motong-motong gini bro Aduh Sebenernya ini deket sih ya Cuman gara-gara jauh Ada polisi lagi di depan Sebenernya ini deket Cuman gara-gara gua muter-muter Jadi kayak yang jauh Nah baru masuk nih Iya biar gak kena polisi doang Kan kita buronan Nah udah nyampe nih Biasa menemukan Tauer Ntar lagi head out Udah sini tinggal muter deh kayaknya Ke belakang Ga usah naik rooftop lagi Tau kan bener Tau surge Lepas Tau Tau Oh my Hold up Bro bro Maaf ya Masai Jima Orang ini baru aja masuk Dia maksa masuk Ini Babunya Banggoro anjir Lu siapa Saya dari keluarga Majima Nama saya Minami Kamu Saya Jima ya Dari keluarga Majima Lu mau apa Wow santai bro Aku disini gak nyari masalah Bos nanyain kamu What is YouTuber bro Oh Bos bilang kalian dulu bersaudara Kalian itu bersaudara Majima ingin bertemu denganku Ya saya stop by the office tomorrow night Ketemu di kantor Malam ini Dimana Di Millennium Tower Aku akan niapin semuanya untuk kamu Ini anak lagi Minta dikeplak kontonnya Hey Kasih pesan aku ke Majima Dia harus menyiapkan jawaban terbaiknya Sebelum dia dipukul No dick No dick booty will strike up kill you See ya Oh tidak Tidak Aku cuma ingin bilang dia akan membunuhmu katanya Best grab some saatnya before I settle the score tomorrow night Oh Malam ini adalah showdown dengan Majima Kamu roco masih banyak polisi Saya jimasan Hati-hati Kalau kamu ingin ketemu sama Minami If you are meeting Minami at the Millennium Tower tonight Dan maybe Kamu istirahat sampai malam disini Udah lah Langsung aja Yuk Aku sudah menunggu selama 25 tahun bro Do you want to run on the street? Masih banyak polisi disini sekarang Take to the earth Then go underground Oh anjing ribet lagi Oke Let's go Akiyama mana bro? Sorry baru gabung Akiyama terakhir ketemu Bang Goro Sebelum kamu pergi Ada satu hal Yang pengen aku tau Apa itu? Apakah Bang Saejima menyesal dengan apa yang abang lakukan 25 tahun lalu Aku tau hal itu untuk bos kamu Tapi pasti waktu Membuat kamu berpikir kan Kamu berpikir gak pengen kembali ke waktu itu Dan tidak membunuh orang Kenapa kamu nanya kayak gitu? Aku Aku pengen nanya doang I just had to ask Oh gitu ya Kamu lagi ngerencanain sesuatu yang besar ya Sekarang kamu lagi bingung Penyesalan ya Bisa dibilang aku gak nyesel sih I regret every life I sent a soldier It all Jawa-jawa yang mati itu membunuhku Getting sent to the slammer Melakukan semua hal itu untuk bosku Aku gak nyesel sama sekali Tapi nyako Walaupun aku ngerasa bersalah dan segala macem Kenapa bang Sejima bisa sekuat itu Itu mana kekuatan Aku just living the life Me and my bro Just to lead Aku juga akan memilih hidup So that's what I mean Yakuza really about Itulah hidup jadi Yakuza Orang berpikir Yakuza itu kriminal Atau apapun itulah Tapi makin hari Aku makin bangga Ketika aku jadi Yakuza Hunter and Dati That's what it all means Kalau aku meninggalkan hari itu Tanpa membereskan pekerjaanku Itu adalah pengkhianatan paling besar Nah badulah dari situlah Aku akan menyesel Dia gini banget ke bosnya ya Tadi sampe nangis loh Ketemu bosnya juga Kido-chan You gotta go balls out Ketika hari itu tiba Kamu harus memberikan semuanya Tidak melihat ke belakang Tidak ada penyesalan Semangat kid Sampai nanti ya Kita denger ya Kita denger penjelasan dari Banggoro Ketemu nih mereka nih Sekarang nih Anjing go save dulu dong Kalau gitu Bangset Wah goblok Gue terakhir nge save Dimana anjir Bentar Gue harus hati-hati nih Gak boleh kena polisi Oke ini ada setetannya Dari sini gue ke atas Anjing Indonesia aja udah ada cilop nih Jati polisi Bukannya depan tawar ada telpon buat save Mau keluar dulu Banyak polisi tapi Sampai jam berapa pi? Kopi udah habis dan dia masih beri ke orang lain Sampai part satunya Yang habisnya saya jiman deh Kayak kemarin Kayaknya gue gak akan dikasih saving deh ini Bentar ya Sati hati nih sama polisinya nih Eh anjing Os polisi depan Tuh ada polisi depan tuh Gue agak kiri aja Balik lagi ya ini ya berarti Nah ini ke rooftop Sip aman deh kayaknya deh Gak usah nge save gue Udah Oke Kasih lurus Kanan Gak ada polisi Aduh Oke Masuk tempat parkir Masih lurus lagi Naik ke atas Oh ke bawah Padahal tinggal muter doang loh Kalo ke minimum tower Kenapa harus luat sini sih? Bentar loh Ini bukan tempatnya Master ya Gue belajar dulu kali ya sama master ya Sebentar Mau lewat Nah Gue belajar dulu lah Master Ayo kita belajar dulu master Lah Error shelter nomor 1 shot Nah Gue ambilin dulu deh Ambil leel master-master yang disini dulu Yuk Siap Gue ada trick baru juga Koi Oh ada preman sekarang Mending gue lawan preman Daripada gue ngelawan batu Biar Saya aja yang lurus master Tenang master Saya aja yang lurus Saijima ini akan mengurus master Yuk Back to nguli temen-temen Ketika master lagi menguli Ayin nenggelan preman Brai Ore Datang terus preman ya Tenang master Ow Ini ada beberapa hitlock yang gak nyala dah Apa harus karat dulu gue Udah layar berapa itu? Buset Sumpah gue mendingan ngelawan preman Daripada Daripada gue harus ini Oke Layar keempat temen-temen Total layarnya tujuh ya Hehehe Wanis ya gak lawan master Anjing Layar keberapa ini master? Layar kelima Wah sudah nampetnya narta karun itu lanjir Oke 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 Ntar lagi layar ke enam Oke Layar ke tujuh Nah kok gak sekalian melihat abiliti baru deh Ben tuh baru dapat abiliti lagi ya Tiga Grab enemy Grab enemy and press G3 near download enemy Oh boleh ini bagus nih Essence of swinging Jadi ketika ada yang jatoh Satu gue grab Gini nih gini nih Beres Beres master Ah bedes Sip Lu macem-macem sih sama saya jima anjing Gimana master? Beres Dapet tarta karunnya Oh ada buku manual lain-lain nih Gret bomber Oke berarti ini Dua lagi ya Ntar gue cek dulu Abiliti Master abiliti Anjing A powerful guard Berikan uppercut All segitiga Longer than for Win up top Oh lebih lama lagi nih Gret bomber mah Uppercut lanjir Ayo Master kita buka lagi master Let's go Ya anjing Shop dah temen-temen Pick X Disuruh bikin pick X Gua Gua disuruh bikin pick X dulu Ntar aja lah Udah dikasih komponennya Nah yaudah lah Gua story dulu aja lah Gua dapet uppercut tadi guys Udah naik Yuk Di atas ini udah Millennium Tower Tapi kalo gak Oh gak ada yang itu mas Satpam bukan polisi Yang di dalem lah Nah Majimagoro Di atas dia Yuk masuk The fuck Ini keluarga gue Mbak Jima semua ya Gua gila Apaan lagi ketiduran Drek-drek Taunya lagi nguli Ada kata dari boss Kalau kamu emang Saya Jima Kamu pasti bisa Ngurusin kita semua Jadi ini tes nih Boleh Kata saya Jima Takkan terbaik Katanya orang ini Adalah saudaranya boss Tapi dia gak mungkin Saudaranya boss dong Kalau dia gak bisa menang Lawan kita semua Oh oke Berapa orang ini Warga Jima Berapa orang ini Yang minta dikebukin Mau nyobain uppercutnya Aduh Onjing Oh ini skillnya Ngapungnya harus tinggi Ternyata Jadi gini gak sarannya Nih gini Nih gini Lihat nih Lah kok gak bisa Gak dia bisa Yes Gua udah bisa Anjing Sakit banget Ini pasti Gua udah bisa Gua udah bisa Gua udah bisa Cara nyalain yang itu Jadi mantulnya Gara-gara dipukul Sama Ini mainnya Kombonya bagus banget Wah GG sih nih hit gognya Lihat ya Lihat ya Nih Lah gak kena Ada momen tombnya Ternyata Nani Gimana sih tadi Harus agak mundur gitu Hit gognya Lah gak mau segitiga Ntar gue coba uppercut nih sekarang nih Momennya tuh Momen hit gognya tipis banget tadi Sumba Sini gue uppercut coba Manjing Mampus Goblok Gak mau ya Tadi mantul Padahal Sekali doang kan Segitiga gak muncul lagi Terakhir lu ya Teres Oh masih ada Boleh Alah Gak akan gaya Ntar gue ambil hit gog yang ini dulu Kalo gitu Ada hit yang bagus Tadi nih Nih Grab enemy like and swing Also again bisa to swing enemy To order nerby enemy Oh man Kakinya harus gue pegang Lah Udah dipegang Padahal Tep daya lu Ah bocah bocah Ngapain sih megang-megang gue Suka sama gue Bagaimana lu Oh tadi mantul tuh Tadi mantul loh padahal Tuh harusnya bisa di hit gog itu Sini ya no Anjing Itu dia yang gue cari Harus tiga orang ternyata Ngumpul Turun Turun Sini mas Bangun Bangun mas Pegang kakinya Yah mati lagi Sini sini Tiga orang ya Nah anjing Ini asas salen kiri juga deh Yang bis dulu Kayak gitu kan Aduh Mati Mana bosnya suruh sini coba Liatan-liatannya nih Anjing udah mulai pada rata Sisa berapa orang lagi nih Nah kalau gak salah gue tuh bisa ngakata orang yang badannya gede guys dan ini tuh pasti komoditnya near download enemy when heart is flashing aduh aduh udah gue harus karat dulu kan ikan misik aja lu aduh kakinya gak bisa dibawa eh nyerah dia bagus lah maju sini kartannya buru aluh jagoan yang keluarga Majiba sini aluh banyak gaya nih orang minami minami oh gitu mainannya gitu mainan lu sini maju berani gak oh mabuk dia sama mabuk caamer sofsini gue sekaratin darah gue buat lu nih oh makan tuh maju guys sini bangun gak lu mau bangun gak lu apa gigi lu gue rontokin anjing bawa apaan dia oh mau disembur anjing dragon breed anjing oh dia bisa nyembur sekarang lu pikir lu naga lu kayak gitu dia pikir keren kali anjing gimana rasanya bro uppercut gua gimana rasanya uppercut gua tuh sssssssssd aaaah lagi anjir aaaah jatuh aaaah aaaah uuuuuh uuuuh . . . Kaya kamu mengurus anak-anakmu dengan benar Dia gak mau cewan si Goro ya Ini Minami baik setia banget ke Goro loh Oh shiit Oh shiit Oh shiit Oh shiit Wah anjir Ketemu juga ini mereka berdua Ketemu juga nih adik kakak berdua Majima Kayaknya ada urusan kita tapi gak disini Gimana kalau kita jalan-jalan sebentar Ketemu dong akhirnya mereka Si abang Abang ketemu abangnya jadinya Sporter langsung pada pake Stik karena si abang Anjing ini apaan tai Anjing ini apaan bang Gila nih legendnya Tojo ini Oh orang-orang pada ngomongin Wah gila Bikinin jalan anjing Anjing dibikinin jalan loh ini Keluarga Majima semua ini Paraculi Mau kemana kamu bawa aku Hah ke tanah lama kita Masih disini ya Masih disini ya Yushida betting center Emang ini tarahnya punya Goro Oh iya Oh iya Beti center ini punya Majima temen-temen Gue baru inget Iya iya ini punya Majima ini Gue baru inget Tempat baseball ini Bersama jalan Membangun negeri Wah gokil sih ini si abang Maksudnya disitu tempat nongkrong Bukan Perasaan Goro punya saham deh disini Ya kuisi berapa ya Satu kalo gak salah Majima Majima Udah Stop bra main ya Kamu tau kenapa aku kembali kan Kata kakaknya nih Untuk bertemu kembali Old man Sasai Oh Dan untuk bahas denam kepada aku kan Kata si Goro Kalo kamu tau apa yang aku inginkan Kenapa lu malah kayak gini Aku harus tau apa yang terjadi Ketika hari itu pada tahun 85 Kenapa kamu gak muncul Dan membantuin aku Kata si Goro kan Eh kata si Isaijima sorry Anjing Anjing Job bro Ditanya nih kenapa dia waktu itu gak muncul Sebenernya kita udah tau ya jawabannya ya Di Yakuza 0 Ceritain aja lu Ditangkep Shimano Oh lu ngapain disana Oh lu ngapain disana Sini cepetan Kamu lupa ya Apa yang kita janjiin satu sama lain Temen Temen atau musuh Ataupun saudara Harga dari pengkhianatan Adalah kematian Oh itu adalah sumpah yang pernah kita Ketika hari kita menjadi adik kakak Jadi saudara Ya tentu saja aku ingat Semua sumpah kita yang kita bilang waktu itu Wah apapun alasannya Aku mengenatimu Aku pun tidak bisa membantu patua Sasai Bugil aja bro Kita bayar sini kayak waktu dulu Jadi kayaknya aku gak boleh lunak Wah mampus gak lu anjing Wow ini Tegel of Sasai anjir ini Ini macannya Tojo nih anjing Macannya Tojo Melawan anjingnya Shimano Kamu lah yang hidupnya terlalu enak Kata Seijima Kalau gitu aku gak kenaan semuanya bang Senggaknya kita setuju akan hal itu Ayo kita lakukan ini Oh shit Ini seru banget Ini seru banget anjir Hati 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 Darah gue Hati hati darah gue sekarat Sebenernya gue bisa nyalain hit gok sih Kalau darah sekarat Cuman ntar aja lah Block enemy attack with the spirit of the black tortoise To increase your hit gok Tapi problemnya Udah gue rekenin deh Tortoise deh Start level in hit mode with the tireless strength of the azure dragon Oh bisa hidup permanen ya Tuh si darah aja Tapi ada tauriner nih Bisa gue pake Ntar kita pake ability yang mana ya Hit gue yang ini deh A big move unless when you can grab enemy when health is flashing Benernya harus nyala Agak ngeri sih gue darah segini anjir Di batok majima bisa mati gue Nggak bisa nahan masalahnya Tambah aja dikit lah ya Gila speednya emang Nggak ada obat si Goro dari dulu Cati Aduh Masih kecanda nih gue nih mainnya As, as, as Anjing Wah anjing mantu bisaunya goblok Disini Gue nggak tau ya Saijima doang Atau emang Pisau bisa ditahan sama dia Oh nggak dia nggak bisa ditahan Anjing Buset Gerakannya ngebut banget Wah 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 Awas 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 Wah Nggak ada obat Anjing Wah Ini mah gue harus bener Wah Ini gue harus bener main Ini mah Gue mau gerakan Bukan gerakan manusia Tai Wah Itu bukan gerakan manusia Anjing tadi Gila Nggak jelas Anjing Nggak Nggak Gue nggak boleh bercanda ini mah Sebenernya Ini mah mainnya Anjing Ini udah bukan gerakan manusia Tai tadi Beneran Anjing dia yang jadi iblis Bener Goblok Gue takut Anjing Sumba Anjing Anjing tuh Makan berat Akang lah Angusia Chuan Lan bun Anjing 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 Anjim Anjing Terima kasih Aduh, siapak gue Awas, hati-hati Mati lagi loh Satu-hati, taiga Awas 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 Siap, cakep Mau muter lagi nih dia nih Anjing, dikiniin lagi gak tuh gue Ini mau muter lagi nih dia nih Ini udah kayak gini udah mau muter lagi nih nih Yakin gue Anjing Awas, hati-hati-hati Woh, gomong, gomong, gomong Gue gak bisa gerak, anjing Bangsat Majima Bangsat Majima Bukan gerak Bukan gerakan manusia, anjing tadi Kenapa bro Udah capek lu Sumpah itu, itu Itu ngeri banget sih tadi si Igoro Sumpah Eh bro Kenapa bro Kenapa bro Kamu sama aku Kita udah berubah Ya, kamu tau lah Aku gak bilang Kau gak Kau gak bilang Kau gak bilang Kau gak bilang di tahun ini setelah tahun ini ini akan menjadi pernaian setelah itu kita bisa membakar bisa bersinar katanya kamu kan selamatnya gak? gak gak apa gak gak tenang bro kamu yang ini aku ingat kamu gak kayak gini Kamu harusnya ratusan kali lebih kuat dari yang tadi Anjing yang tadi aja gue udah pusing lawannya Oh terus mata lo yang satu lagi kemana tuh Ada apa yang terjadi Oh gak usah dipikirin lah ini mah bang Aku sudah membawa beban ini Selama 25 tahun Dari tahun 85 Nah diseritain nih sama Goro nih Dia kemana waktu itu The same day Old man Sasai and I lost you That's when my paper went to Dilihatin sama dia kan Matanya udah gak ada Tuh yang kiri Pasti marah dia ke Shimano Shimano udah gak ada tapi disini udah mati Dia belum tau ya Kalo si Saejima belum tau matanya si Goro diilangin sama si Shimano Brother Mata kamu itu kenapa Tuh ditanyain Oh kamu kecilan mata itu gara-gara aku Kata si Saejima Apa kamu kena masalah Makanya kamu gak muncul waktu itu Udah ceritain aja sih anjing Kenapa sih Kasih tau aku bro Hari itu Pada tahun 85 Kenapa kamu gak dateng ngebantuin aku Udah kasih tau aja Greget gue anjing Oh itu semua cuma jebakan Ketika kejadian menembakkan Weno itu Aku cuman bisa bilang itu Itu doang Aku gak yakin 100% sih Kenapa gak bisa gitu Oh Shibata Kalau aku bener Aku, kamu, dan Patua Sasai Dia adalah yang Yang mana ya Yang sekarang kan Kepala ininya Oh beres part 2 nya temen-temen Iya yang sekarang kan Yang sekarang kan Yang pemimpin Shibata Family Oke kita save dulu Nah sekarang kita masuk ke karakter keempat Temen-temen ya Gue bakal kenalin di chapter pertama doang Welcome Salam Bos Agung Saat belum pernah tidur Ini malam minggu Oke Ini gue bakal kenalin di chapter pertama Siapa dia ya Pokoknya yang bagian Saejima ini udah beres Sekarang kita masuk ke Orang ketiga April 21.985 Ah 25 tahunnya 25 tahun yang lalu dong Oh ini ceritanya nih Bisa kasih tau gak kenapa kamu bawa aku kesini Oh jadi ketika penembakan Si Banggoro dibawa kesini temen-temen Nah sekarang aku tau kenapa Shimano Dia kan yang tertarik sama kamu Oh kasih tau aku Kenapa kamu ngebawa aku kesini Si Batahan Oh disini tuh dia di jebak kan Oh kamu Hani rapi banget Oh Ngayat Terus dia bilang Saejima juga hari ini rapi banget Aku akan langsung ke poinnya aja Yushiharu Weno Kamu gak akan kesana Hah kenapa kamu tau rencana kita Kamu sama Saejima menyikiki rencana Untuk ngehembus Weno kan Bener kan Mau nyerang Weno Oh ada beberapa Perubahan rencana You know how it is Oh lu ngomong apaan sih Patriok Dojima Dojima do something Is in our best To stand out of the way Oh To stand out of the way Dojima bilang Bukan waktunya ketika Untuk nyerang Weno sekarang Ayo Shibatahan Kasih aku alasan disini Untuk ngebunuh Weno Itu sebenernya ide keluarga Dojima Oh bukan keluarga Sasai berarti ya Oh si Goro Itu dari keluarga Dojima Awalnya Gimana Tojo bisa tau ini Gimana Tojo bisa tau kalau Weno akan berangkat ke tempat ramen Setelah dia keluar dari penjara Biarkan akutannya kamu ini Setelah di penjara 2 tahun Orang mana yang mau ke tempat ramen Jadi mereka tuh Si keluarga Weno tuh ke tempat ramen tuh Aku mau ngerayain Keluarga si Weno dari penjara Oh ini udah direncanakan sama Pengkhianat dari Weno Oh di Weno udah pengkhianatnya ternyata Oh aku percaya Rencana ini udah direncanakan 2 orang Satu pengkhianat dari klan Weno Satu lagi dari Tojo Ini ada tikus di dalam Weno Yang buka rencananya Dan berita itu masuk ke kita Dengan kata lain Ada satu pengkhianat dari klan Weno Dan satu pengkhianat dari klan Weno Dan satu pengkhianat dari klan Tojo Kita tau gak mereka siapa Oh pengkhianat dari klan Tojo Betul sekali Itu oleh Hideki Sasai Oh si bosnya Sayjima tuh ada hubungannya sama klan Weno Dia untuk Tojo Klan Weno akan menjadi anugerah Tidak ada hubungan dari klan Weno Oh Kenapa yang tau? Jangan lupa Wena Jangan lupa Ininya kayak klan Omi lagi Kayak Omi Lions lagi Sasai ketiga yang ada izin for the Tojo Sasai nyari alasan dari Tojo Untuk nyerang klan Weno Pasti klan Weno akan marah dong Dan mereka akan mendekarniskan perang Oh pertanyaan yang bagus Terus Goron nanya Emang dia bakal lewat apa kalo ini terjadi Ini sama kayak klan Sama Omilance kemarin Si yang gobloknya tuh bosta si Seji mah ternyata Oh sebagai pembuat kedamaian Dia akan jadi jembatan dari Klan Ueno sama klan Tojo ceritanya tuh Kita gak pengen keluarga Dojima kayak kamu Ngurusin hal-hal kayak gini Kalo kamu ikutin hal kayak gini Patriark Dojima Kamu akan bikin masalah untuk Patriark Dojima Dan tentu saja untuk Shimano juga Shimano berarti belum ada keluarga ya disini ya Majima-san Lu dengerin gue gak? Lah Bro aku udah berangkat kesana Kamu pikir aku bakal ada disini doang Lu berpikir gue bakal bikin dia melakukan misi bunuh diri Aku akan tetep berangkat Aku tidak akan membiarkan saudaraku mati Ini kayaknya 25 tahun yang lalu Kiryu belum masuk deh ini Dan dia masih jadi kelocoknya keluarga Dojima Shimano tuh kayaknya kapten deh Kalo gitu aku gak ada pilihan lain Kalo kamu ke-keh mau pergi Oh iya bener anjing Oh iya bener anjing Kalah tapi semuanya loh Oh anjing kena dong dia Oh iya bener anjing Oh iya bener anjing Oh iya bener anjing Oh yang ngambil mata dia bukan Shimano Oh yang ngambil mata dia bukan Shimano Oh iya yang ngambil mata dia bukan Shimano Lah bukannya Shimano yang ngambil mata dia ya Tentu dia disiksa lagi kan Aku cuma akan resek sama bosku doang Kalau lebih baik aku buta Daripada aku harus tunduk sama orang kayak lu Oh iya anjing Ngecengkel disini mata dia Oke part 3 Masa Yoshi Tanimura Beritu tuh kalo gak salah dia tuh Dilanjut disiksa sama Shimano deh Karena berani nyuri Idenya keluarga Dojima Nah ini nih satu lagi nih Yang Tortoise 8 Maret jam 12 Ini detektif kan ini Polisi kan Oh ada fingerprint kamu di Ini korban katanya Nah ini gue gak tau nih Korelasi dia sama Yakuza yang lain apa Oh lagi ngobrol dia Anjing dengerin pacuan kuda dia goblok Oh udah beres belum Gue mau cabut Dia kepokor polisi tapi kan Itu kakaknya Akiyama bukan Mana yang ini Iya deh kayaknya deh Yang polisi sebelah kan Bukan yang baju Yang jaket ini kan Terus lagi orang old man Siapa anjir Siapa anjir Siapa anjir Siapa anjir Nah ini nih Yang katanya melambangkan Genbu guys Anjing dibilang parasit dong Nama kakaknya Akiyama Intinya kayak Date Nah iya Mirip-mirip Date ininya Kenapa pak Oh jangan judi ketika kamu lagi kerja Aku harus ngingetin kamu Ini bad ass juga nih polisi gue Liat-liat Oh ini gue gak tau nih Si Tanimura ini orangnya kayak gimana ya Kalo Sejima kan jelas banget tuh Kuat Mari mau Tanimura ini nih gue rada bingung Disuruh nyari informan Flourish lagi Oke Not often for ever Orchid Palace Manjong Is a good place to start Oke Kita udah ganti ke Tanimura sekarang Teman-teman Udah gak pake Sejima Ini ya Ini yang nudu Akiyama Ini yang ini Si Tanimura Oh mau main Majung lagi hari ini Oh enggak hari ini pak Saya mau nyari informan Anjong Anjong Majalah bokep Goblok Ini bukan urusan polisi kan So we gave them for free Disuruh nyari 2 silver plate Anjong nyari dimana gue silver plate Malak preman anjir Gue disuruh nyari 2 silver plate Beli kali ya Duitnya berapa nih 40 ribu Satu silver plate berapa sih Kok beli sih Gue beli silver plate dimana ya Di pound shop paling Wah anjong nyari 2 silver plate Masih tisu gak tuh Wah tiger spirit Map Ebi sub pound Kabar lili gimana bro Belom ada kabar lagi Sampai sekarang nih Ini pan shop disini nih Dia minta 2 silver plate Satu silver plate tuh 20 ribu Apakah 50 ribu ya Beli fake silver plate Di ebi sub pound Fake silver plate Oh ada yang palsunya Saya mau beli silver plate palsu Mas ada gak Lah iya ada anjing Goblok tolol Ada yang gak ada yang palsu Tolol Ya gue juga penasaran ini Stunnya gimana ya ini ya Phoenix Eh sorry Tortos ini Kura-kura Main pairing gak sih jatohnya Nih Silver plate kan Nih Gue kasih nih 2 Yang palsu Mereka tau dong aja Ini palsu Sudah Beres Yuk Gue penasaran Stand berantemnya Ini si Siapa namanya Nani Mura Naga Arimau Kura-kura Satu lagi apa Phoenix Itu Akiyama Makanya cepet kan Akiyama Kakinya tuh ngebut Gerakannya Satu lagi tuh Phoenix Yang ini Genbu Kura-kura Eh misi mas Mana sih gue coba Penasaran Pengen berantem Kenapa dia disebut Genbu Nah Sampai nih Ini informannya ya Mas Lida bukan A challenger Oh Mister try and hit me Ya 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 Ini ada juga di Yakuza kemarin nih Oke Kita liat ya Kekuat Standnya Tani Mura nih Akhiya Akiyama Aduh con Sama Goromajima Menang siapa Waduh Satu Iblis Satu Phoenix Bro Oh kan Perry Gue bilang juga apa Tuh kan Perry guys Mainnya dia Oh anjir Keren banget Anjir keren Anjir keren Anjing Susah banget main lagi Main si Tani Mura Susah banget Oh Ditekan aja Tuh Kok lama Perrynya Oh Ga harus Tepat Gampang ini Pake si Tani Mura Enak banget Ini MC lagi kah Iya bro Ada dua Gimana mau coba lagi lo Tani Mura Viking Style Oh iya Mainnya Perry dia Kalo si Tani Mura tuh Oke Kita coba Cek ability dulu Dropkick Oh lari Counter attack Executed Will down Knock down Evasion Shoulder Unten to your feet Essence of finishing Oh ini yang biasa Quick step strike Arm lock Arm grab anime Unlock their arm Can be used Multi kotak After arm grab Double evasion Enchanted quick step Enchanted grab Enchanted throw impact Breezy Ares Apa nih Coba ya Kita lihat hitnya ya Essence of combo Thank you boss Jim Bintangnya Desain yang gorong Mau dispoilerin gak Boleh nanti ya Ini apa nih Skillful technique Where you arm Burn an enemy That is trying to get up Oh ini Aduh anjing Apa ya nama Teknik berantemnya Yang suka kunci-kunci Gini tuh UFC UFC gini Dropkick Wah tiger spirit Essence of combo Mastery may unlock Follow up technique After finishing Blow connect Gimana caranya jadi Empat mainnya Enchanted parry I thought Resiline ematic will In the parrying stance Boleh deh Gwonekin parrynya dulu Itu tadi ada Essence of arresting Laporan dari polisi Kok mukanya mirip Temennya Si Ya Gami ya Ya MMA Bener Ya gulat Bener bener Gulat Tangan gitu loh Preman Berani Lawat polisi Anjing Coba kita coba Parrynya sekarang ya Ini mah nih Orang gak bisa dipukul dong Beneran tortoise Bangun mas Gue harus ambil Essence dulu nih Kapinya Anjing keren Beneran kayak kura-kura sih ya Mainnya ya Main parry-parry Shit fucking cops Ya tidak apa-apa pak Bapak aman kan Ini mah urusan-urusan Kerjaan-kerjaan polisi lah ya Bisa kita lihat disini Siapa ya? Kayaknya revelation deh Ini deh Polis scanner Telepon Assalamualaikum Zao Ey macan Aku lagi ada kena masalah nih Bisa gak ke restoran ini sebentar Suruh balik dulu gue Ke restoran Dimana restorannya? Kok ngambilnya macan ya tadi ya? Ini orang cina lagi Ini ya Ada masalah di restoran Oh iya bro Ntar lagi juga udahan kok ini Ntar ya Kita lihat beberapa scene doang disini Gue penasaran dengan Tani Mura Tani Mura ini Ada hubungan apa dia sama tiga main karakter lainnya Lah Thailand anjing Basanya Bentar 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 Ini bukannya Tiga main karakter lainnya Oh dia malak-malakin Oh jatah polisi Cewek yang baru masuk tadi Dia orang Korea Murid Tuhan pelajar ya Kamu tau lah Orang asing gak boleh kerja disini Tanpa visa yang bener Oh uang tutup mulut Dia polisi kotor anjir Oh dia dirty polisi anjir Lu pengen gua pura-pura gak tau apa gimana Apa mau gua laporin dicepuin ke kantor Kasih tau aku kalo kamu liat cewek ini Pasti lili kan bener Aku gak bisa bilang Ini urusan polisi Kalo kamu liat cewek ini kasih tau aku ya Telepon aku kalo kamu liat dia Iya dia dirty cop anjir Tai banget dah Anjing kerjaannya kayak Yakuza Ini mah gak ada bedanya Iya ini liat lontenya Oh ini lontenya lontenya Emang tukang nyewa juga dia Ya ga 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 Wih Cina ininya Wah ini literal Asia Bener temen 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 Tempatnya Tachibana Tuh kan bener literal Asia Tuh macan Hai Jiao Zairi Tuh Tuh Ngomongnya bahasa Cina Tuh Tuh Jangan lupa untuk mencukupi. Jangan lupa untuk mencukupi. Jangan lupa. Jadi saya akan mencukupi. Jangan lupa. Jangan lupa lagi. Jangan lupa. Tidak mengatakan anak-anak yang lebih banyak. Tidak. Jangan lupa. Tidak mengatakan anak-anak yang lebih besar. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ketika anaknya masih 5 tahun. Saya tidak hanya melihat kami. Ini mungkin bisa menutupi Berapa biaya Oh iya Jadi uangnya dipakai lagi Buat orang lain Yang butuh Dirilasiasi ini nih Aku harusnya bilang makasih sama kamu Jangan lakukan hal-hal bodoh aja Bukan orang Jepang asli ya Berarti Tanimura ya Aku juga tau kalo Permasalahan tuh bukan dari klan Tojo doang Tapi dari Weno Sewa juga Masuk ke campur Weno Sewa apa itu Ini mah urga sipil Gini-gini mah Kamu harus mencari wanita itu Iya Yasuko Saejima Ah adeknya Si Lily itu Ternyata namanya Yasuko Saejima Nama aslinya Kakaknya tuh Taiga Saejima The one who carried out the hit on Weno Jadi sejak si Taiga Ngebunuhin orang-orang Weno itu Si adeknya tuh ngilang Ganti identitas Oh jadi kamu berpikir Kalo Yasuko ini tau Kenapa ayahmu dibunuh Ayah Maybe maybe not Maybe maybe not But the last thing we're at Meet with Jay Oh terakhir yang papa bilang Jadi bapaknya tuh meninggal Dibunuh orang Disuruh nyari orang Namanya Yasuko Saejima Oh jadi si Lily itu Sebenernya adeknya Taiga Temen-temen Manager of Midori Ini park Manager di Midori Bisa kesini gak sih cepatnya Tentang cewek yang kamu cari Ada seseorang yang mirip dia Kata disini Serius Makan aku manggil kamu Cepat sebelum dia pergi Oke aku akan kesana Oke gue ngerti sekarang Gue ngerti sekarang Korelasinya apa Dia nih nyari Pembunuh bapaknya Si Tani Murai ini sebenernya Harusnya anaknya Ueno Masih belum tau sih gue sih Tapi Si Zao aja gak tau Ueno-Ueno tuh siapa Gue gak tau bapaknya meninggal Gara-gara apa nih Jadi Goro itu adek aslinya Taiga Atau bukan Lebih ke Adek tuker cawan Tuker minum Namanya Meho Oh kayaknya ini hideoutnya Oke gue bakal savegame disini aja Temen-temen kalo gitu ceritanya Sampai jumpa di depan